Intro Hero Mobile Legends yang pernah ganti nama Ternyata hero-hero yang kita lihat saat ini atau kita kenal Tidak sesuai semuanya dengan nama awalan saat mereka pertama kali hadir Terdapat beberapa hero Mobile Legends yang pernah ganti nama Bahkan nama-nama awal mereka mungkin terdengar sangat asing di telinga kita Terutama pemain-pemain di era baru sekarang ini Perubahan nama pada suatu hero di Mobile Legends Terjadi karena beberapa hal Ada beberapa alasan Muntun sebagai pengembang melakukan perubahan terhadap beberapa nama hero ini Salah satu alasan terbesar adalah penyebutan nama yang sulit atau penyesuaian dengan hero lain Agar tidak terlalu sama namanya Sementara kasus-kasus kemiripan terkait hak cipta dan semacamnya Menjadi bumbu rahasia tersendiri di balik pergantian nama hero-hero ini Selain itu alasan utama perubahan nama ini Lebih dinilai antara cocok atau tidaknya saja dengan figure ikonik dari hero Mobile Legends tersebut Pastinya nama sangat penting untuk menggabarkan hero dan skill-skill uniknya Hero siapa saja yang berganti nama tersebut Inilah dia hero-hero Mobile Legends yang pernah berganti nama Nomor 5 Digger menjadi Diggie Hero Mobile Legends yang paling imut dan unik ini Pernah berganti nama dia adalah Diggie si support burung yang matinya selalu menjadi telur Mungkin kalian asing dengan nama Digger Alasannya Moonton merubah nama Digger karena tidak sesuai dengan skill-skill yang dimilikinya Dalam bahasa Inggris Digger artinya penggali Padahal skill ikonik dari Diggie adalah pasifnya yang membuat dirinya berubah menjadi sebuah telur berjalan Jadi nama penggali dan skillnya tidak dianggap terlalu pas Karena alasan itulah maka dirubah menjadi Diggie yang terdengar lebih imut dan cocok dengan skill-skill ikoniknya Semakin kesini orang semakin melupakan nama Digger Selain penyebutannya yang kurang enak rasanya jauh lebih pas Diggie karena keimutan hero ini Jika ditanya jujur siapa dia antara kalian yang masih ingat nama Digger Maka dialah pemain Mobile Legends lama Nomor 4 Aulard menjadi Aldos Siapa yang tahu akan nama Aulard di Mobile Legends Nama Aulard sangat sulit disebutkan bukan Jadi Moonton merubah nama hero ini menjadi yang lebih kita kenal sekarang sebagai Aldos Dan sejak itu bulldozer udara ini pun mulai terlupakan nama aslinya Nama Aldos lebih meroket mudah disebut dan pas dengan skill-skillnya sebagai tukang seruduk Kalau saja sampai saat ini nama itu tidak diganti Otomatis menjadi sama atau serupa dengan Alucard Alasan-alasan inilah yang menjadikan Moonton langsung mengambil sikap cepat Anak kecil atau orang manapun lebih gampang menyebutkan nama Aldos dibandingkan dengan Aular Rasa-rasanya kalau tidak diganti apalagi saat taping pada pertempuran Pastinya orang akan kesulitan ketika mengetik nama Aular dengan Alucard bukan Dalam permainan singkatan nama pun sering digunakan Untuk memanggil Alucard orang sering mengetiknya dengan nama Alu Jadi kalau hero ini masih ada akan terasa samaan Alu-Au-Alu-Au Nomor 3 Chong menjadi Yuzhong Sebenarnya dahulu tidak ada masalah dengan nama Chong Diganti atau tidak diganti Tidak ada masalah dengan nama Chong ini Nama ini tetap cocok-cocok saja Tidak jelek dan tidak mengganggu siapapun Tapi lain ceritanya jika hal itu dipertanyakan saat ini Apakah ada karakter yang cocok dengan nama Chong? Selain aneh dan kurang pas Chong bisa jadi merupakan nama yang sangat asing untuk didengar para pemain Mobile Legends Hero Chong Ini pada akhirnya diganti nama dan lebih dikenal dengan nama Yuzhong Bukannya bermaksud menyinggung atau ada masalah dengan orang-orang yang memiliki nama Chong Tapi pergantian ini lebih dikarenakan sekedar mencocokkan dengan karakternya saja Pada kenyataannya nama Yuzhong memang lebih cocok untuk menggambarkan karismanya Sebagai hero dengan julukan Black Dragon Di Mobile Legends ini Yuzhong dan Black Dragon terdengar sehaluan atau sejalan Jadi pergantian ini dirasa pas Apalagi ada hero lain yang menggunakan nama Chou Kesannya terlalu mirip antara Chou dan Chong Nomor 2 Yun Zhao menjadi Zilong Kalau tidak ada pergantian nama ini Bisa jadi antara Yuzhong dan Yun Zhao Terlihat sangat mirip Dari mulai penulisan hingga pemanggilannya Bagi pemain lama di Mobile Legends Pasti tidak asing dengan nama Yun Zhao Dia merupakan hero factor yang sangat OP saat itu Dimana dia memiliki ulti yang membuatnya kembal dari segala efek stun dan crowd control musuh ketika diaktifkan Yun Zhao diganti namanya menjadi Zilong Hero yang memang diberikan kepada para pemain sedari awal bersama Mia dan Layla secara gratis Kalau ditanya apa alasan perubahan nama tersebut tidak ada penjelasan pastinya Entah untuk apa Moonton merubah nama Yun Zhao menjadi Zilong Di Mobile Legends mungkin agar lebih mudah untuk disebutkan Yang jelas kalau tidak diganti Tentu saja akan menjadi bentrokan antara Yun Zhao dan Yuzhong Begitu banyak nama di dunia Bagaimana Moonton bisa memberikan nama anak-anak heronya ini mirip-mirip ya Nomor 1 Dante menjadi Alucard Salah satu hero lama di Mobile Legends yang merupakan hero plagiat dari franchise game Devil Mike Ray adalah Dante atau yang biasa kita kenal sebagai Alucard Tidak perlu disebutkan lagi alasan kenapa hero ini berubah namanya Karena siapapun yang melihatnya pasti tahu kalau ini adalah hero jiplakan Dari penampilan pedang, gaya si hero bahkan namanya pun dijiplak Dante Sejak pertama kali rilis Dante atau yang akhirnya diganti menjadi Alucard ini juga sangat mirip dengan bajakannya Seperti pinang di belah dua dari penampilan serta senjata Gridsworth yang dimiliki oleh Dante dari Devil Mike Ray Jadi setelah Mobile Legends dibanyak dimainkan orang Moonton langsung merubah penampilan Alucard dan namanya agar tidak menjadi masalah plagiat atau jiplakan Hanya saja bagi yang sudah bermain lama di banyak game Playstation Bentuk model dari Alucard sudah pasti sangat persis dan akan dikatakan sebagai plagiat murni Beruntung Moonton menggantinya dan memberikan berbagai skin ini dan itu Sehingga membuatnya semakin jauh dengan hero dari game lain Pada akhirnya nama Alucard pun jika dibaca secara terbalik akan menjadi Dracula Pada akhirnya nama Alucard